Ini menjadi basic bagi setiap kita, bagaimana Tuhan menjawab semua doa kita, dikatakan begini, dengan keadilan engkau menjawab kami. Penting saudara mengetahui sifat Tuhan itu ada dua, dia setia dan dia adalah adil. Satu ayat 1 ayat 9, jika kamu berdosa, Allah itu setia dan Allah itu adil. Dikatakan tadi, Tuhan itu menjawab dengan keadilannya. Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Iblis selalu mendakwa saudara, Tuhan selalu menjawab saudara. Lihat, seringkali kita datang sama Tuhan lalu berharap, Tuhan aku sembuh. Bagaimana caranya? Tuhan menjawabnya dengan keadilan, dia jawab begini. Semua dosa harus dihukum. Siapa kan enggak dengan saya? Roma 5, semua dosa harus dihukum. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia ini, dihukum di kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Lalu Roma 5, supaya kita yang berdosa diapakan? Diapakan? Dibenarkan. Siapa kan dengan saya? Saudara benar bukan karena perbuatan saudara, saudara benar karena dibenarkan karena perbuatan siapa? Yesus yang menanggung semua dosa saudara. Sekarang saudara orang benar atau orang bersalah? Nah, Tuhan memberkati saudara dengan keadilannya. Ketika Tuhan melihat saudara, tahu enggak Tuhan melihat saudara sebagai orang apa? Orang benar. Amin? Orang benar. Dan sebagai orang benar, kata firman Tuhan, orang benar harus mendapatkan upah. Anak tangan di dunia. Anak tangan di dunia. Anak tangan di dunia. Terima kasih.